dan kemarin baru aja bersama tim membawa indonesia senior masuk di mission aku jadi gila 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 terus mimpi aku di pon gede banget kok pas aku dapet medali perung gue tuh aku langsung kayak gak bisa nih aku next pon harus kemas kelvin sanjaya, panggilannya koko apa sayang? koko kelvin koko kelvin oke saatnya kita one on one lagi kalo kemarin kemarin cowok terus sekarang cewek tapi ini gue seneng karena 3 tahun yang lalu nih halo kak Angie Angie 3 tahun lalu kesini lihat 2020 2020 waktu baru beres ya pandemi lah ya baru beres pandemi ya sekarang kembali lagi udah kepikiran tadi pengen ngomong gini Angie memulai semuanya dari Asian School Games 2017 dan kemarin baru aja Asian Games 2023 iya gak? iya gila ya tempat iya kamu mulai dengan itu semua terus kamu ikutan di FIBA U17 18 juga eh FIBA U17 FIBA U18 dan kemarin baru aja bersama tim membawa Indonesia senior masuk di mission jadi gila 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 karena gini kenapa ngajak Angie adalah gini mungkin boleh dikatakan ada beberapa pemain muda yang baru yang mulai dimasukin ke timnas senior dan Angie salah satunya si Games emang belum tapi baru pada saat kemarin di FIBA Asia terus juga kemarin Gimana rasanya main tadi sih udah obrolan lah pertama kak aku langsung turun bimbangan hahaha beda ya beda banget coba lihat di video sebelumnya kali ya iya 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 tapi yang kamu rasain main di timnas junior lah ya sampai sekarang kamu ngalamin di senior bedanya yang kalo yang aku ngerasain how they play sih kak iya terus kayak visi bermainnya udah jauh beda kayak mungkin kalo misalnya main sama kakak-kakak itu tuh udah kayak udah tau gitu loh kak lane larinya gimana jadi jauh lebih enak juga kak main sama senior senior artinya juga knowledge basketnya harus sama loh iya kan maksudnya kalo ada perbedaan pun tidak terlalu jauh itu yang paling terasa capeknya latihannya atau gimana capek luar biaya kurusan kakak hahaha iya tapi emang ada satu pengorbanan kita tau bagaimana timnas senior emang beberapa tahun belakangan harus latihan di Surabaya sedangkan kamu kuliahnya di Jakarta gitu ya kan bukan Jakarta Banten iya Jakarta gak apa-apa iya iya tapi akhirnya emang itu akhirnya bisa diatur dikomunikasikan dan segala macem awal itu emang aku agak kaya concern sama kuliah ku juga karena kan aku sekarang skripsian jadi kaya waktu dapet surat pemanggilan itu first thing yang aku kepikiran itu yaitu skripsi ku karena aku juga butuh bimbingan dan lain-lain kan aku mikir kaya bisa gak ya catching up sama bimbingan skripsi dan harus main basket juga tapi setelah ngobrol sama papa mama ya papa mama encourage yaudahlah pergi dulu aja nanti semua bisa menyesuaikan juga iya kamu nanti jurusan apa sih? ilmu komunikasi iya oke ya waktu itu 3 tahun lalu baru mau masuk kuliah kuliah sekarang udah mau skripsi pake tua gua pake tua justru ini jujur seneng banget ya kamu ada di tim senior kemarin bisa bawa division A ya kan terus kemarin Asian Games juga target pelapan besar kita kontek-kontek gini kak gila ya Jepang itu permainannya cuman jadi tau ya permainan Jepang yang kita tau ada pemain yang pernah main di WNBA dan main sama China lah itu main pemain paling gak kamu punya foto sama Lim foto sama Hanzu iya kan? gila itu kan pemain WNBA iya kan? itu kayak once in a lifetime opportunity iya pemain favorit? kalau dari pemain kemarin sih kak get a chance buat seleksi bareng kakak senior yang paling awal kayak wah keren banget itu kak Dita sih kak dita ya kayak cara-cara steal kak Dita itu wah luar biasa dan bagaimana Dita masih bertahan loh Dita tuh dari 2013 ada di timnas terus waktunya ke WGP yang 2015 gak kerasnya sekarang udah 2023 gitu dan dia walaupun kita tau ya dia capek banget waktu tiba ya karena gak ada lady iya gak ada pengingat lain tapi nah inilah NG ya si masih muda kan sebenernya masih muda saking kuatnya baru pulang dari China langsung tiba-tiba ketemu kak Ogi di Bali mensupport PON DKI karena kamu juga bagian dari tim itu jadi kedepannya ada event-event apalagi yang kamu harus jalanin? yang paling deket sih 5 3 mahasiswa main buat Universitas Dita tahun terakhir? tahun terakhir amin tahun terakhir kakak oke sebelum-sebelumnya tuh kamu udah juara dong? juara 2 tetep aja juara 2 harapan juga juara 2 hahaha aku udah 2 kali main 5 satu juara 2 yang satu gak lolos gak lolos jadi yang ini adalah harapan kamu bisa dapet bisa juara bisa juara juga ya ini main 5 terus berikutnya adalah kamu juga masih punya target untuk main di PON ya iya kan? oh tapi setelah 5 ini aku masih ada PON NAS dulu kak oke PON NAS memakili Banten baru tahun depan target PON baru target PON luar biasa aku semangat banget sih kak buat kamu semangat ya tapi ini dengan kamu mencapai satu goal kamu ya di tahun 2023 masuk ke tim NAS Senior karena ingat 2019 eh waktu kita terakhir ngomong pengen main SEA Games, pengen main Asian Games apa yang NG masih terharapkan untuk karir basket NG? mau SEA Games kalau nggak Asian Games oh gamesnya belum kesampean tapi dikasih Asian Games ya kan? dan Ogi nanti juga pengen nanya goals yang mau berikutnya apa lagi sih? karena buat Ogi lagi-lagi gak ada bosen-bosennya di 1-on-1 setiap orang harus punya goals iya harus iya kan? kalau gitu kita main dulu oke main sampai 7 waktu itu Ogi kalah ya kalau sekarang aduh aduh kamu ngebeten ya kak? ini waktu gue nah eh Ogi jujur ya kemarin ngeliat salah satu pemain tim NAS Putri yang secara ball handlingnya bagus kamu kakak mau ngebut ngebut aku ya? enggak kakak kamu ngebut deh ini penting ini penting iya kan basicnya cukup bagus tapi kalau kak 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 kalau kosong itu angkatlah berani dong iya berani dong kak iya harus pede iya 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 Belak, enak. Dua, eh dua satu ya. Ini kayak gini nih. Eji! Ha! Make the way gimana nih? Oh, di. Oh. Oh, di. Ah. Ya. Ya, nak sette. Oh. Ah, ya. 3, 4, 1 Wow, that was so nice Mbak, ini 2, lihat Kemarin-kemarin gitu loh Siapa kak? Ya, gua kalau udah masuk Sudah, nah Masuk makannya Aku masuk di mana? Kan disini kalau di basket, kalau lagi mementum harus di.. Stop Lihat deh Yuk Oke, kita belum tahu siapa yang menang Gua sih lumayan agak tertinggal cukup jauh Tapi ya basket, basket tuh istilahnya gini Ini mungkin nggak pakai waktu ya Tapi kalau basket kan selama belum 0-0, 0-0 Kerja keras Betul, selalu bisa terjadi Iya, apapun bisa terjadi Kita lihat tapi nggak tahu nih apa yang terjadi Oke Kita dua-dua dulu Kita dua penting tuh Tuh Tapi harus tenang, sabar Jadi dia tenang, lihat tuh Iya Wuih Wuih Paling gini sih kak Karena aku bersyukur kemarin bisa masuk ke tim nasional Iya, gue senior ya Iya Dan aku kan kayak seorang yang muda di tim kan kak Nah menurut kakak, kayak buat kedepannya Kan pasti ada pemain-pemain muda lagi kan kak Iya Yang pasti akan dipanggil untuk seleksi Nah kakak kira-kira Kayak kemarin nonton perapon kan banyak muda-mudahan kak Iya, betul Nah kakak, siapa nih yang kira-kira potensi Oke Seru, seru, seru Ini kita kalo ngomong potensi Terus balik lagi ya Senior juga nggak bisa diem aja Karena harus ada regenerasi nih Tadi kita bahas di awal Dita itu udah Dari 2013 Bukan artinya nggak bisa lagi Masih bisa Selama dia masih mau bersaing Iya gak Tapi kalo yang muda Harus diakui Maxine Salah satu yang Harus di ajak untuk seleksi Iya kan Ogi nggak ngomong langsung masuk Semuanya harus seleksi Semuanya nggak ada yang langsung masuk Terus Sebenernya Ogi senang sama duel 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 Ogi suka Apalagi kita tuh Duel point guard kan Point guard Ya kita butuh banget point guard Kemarin nggak ada lady kan Kita juga bingung jadinya siapa CO bukan Bukan full point guard lah gitu Kedepannya Abby Abinya Puja Kusuma Abinya Batam Tapi walaupun masih Masih banyak waktu buatin ya Karena dia masih muda banget Di Ponpun kayaknya dia salah satu yang Paling muda Paling muda iya Terus Kalo kita ngomong Jawa Barat lagi Kemarin Ogi lihat sih Ya itu sih itu bagus con Tinggal di Amerika ya Justin, Jasmine Iya Iya Terus Jawa Timur Kemarin Amel udah sempet dipanggil ya Amel 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 Terus Nicole Nicole ada Disitu Ya masih banyak Cuman Ogi suka Tata sebenernya Tata 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 point guard Enak Mantep itu Oke mantep kakak Oh harus P2 Hei Hei Ini kalo P2 ini ya Hei Hei Berkarir basket di luar negeri Bisa aja kan Kan di Indonesia Belum ada legal basket putri Sampai sekarang Tepat kali mas depan berubah Ya kita doakan coba Itu jawabannya Itu jawabannya Itu jawabannya dari Koko Kelvin Sanjaya Bang menanya Koko apa sayang? Koko Kelvin Koko Kelvin Hei Si Bucin Kalo tadi ngomongnya Masih Bucin ga? Masih tapi beda orang Oke Udah Ogi selalu beberapa kali ngomong Semoga banyak yang denger juga Udah ga usah bikin Liga Putri Kita permasalahnya adalah bukan karena Tidak ada yang mau bikin Liga Putri Tapi tidak ada yang mau berkomitmen Klub yang membuat komitmen Untuk ikut di Liga Putri Kontrak pemainnya Asuransi pemainnya ga ada Kalo cuma bikin Tarkam Ngapain bikin Liga Putri profesional Jadi kamu kedepannya mau ngapain? Sekarang kan pasti mau lulus kuliah dulu kan Kak Terus aku juga kepikiran S2 sih Kak Ya Kepikiran S2 ya kalo di Indonesia Thinking to continue my basketball Ya Tapi aku juga kepikiran buat keluar juga suka buat S2 Oke Jadi kalo kepikiran keluar untuk S2 Paling tidak tapi gini Pada saat timnas membutuhkan ya kamu siap dong Iya Iya kan Tapi pada saat disana Kalo ada kesempatan Untuk bisa main Main di kampus atau di apa Mau ya? Mau Maksin mau Kak Oke Ini menarik nih karena jarang kalo ngobrol sama yang cewek gitu Walaupun kita sudah dapet kabar Maksin sekolah SMA disana Semoga pintu terbuka disana Siapa tau nanti dari mamahnya Maksin Dari temen-temen yang punya informasi Tentang S2 tapi bisa kuliah disana Kalo Taiwan oke ada? Oh kakak tau Iya Ya kami juga kenal sebenernya ada temen kita di Taiwan Kalo kamu mau S2 di Taiwan ya Iya Itu ada tim putrinya Nah itu menarik juga Kamu gak masalah kan dimana Maksudnya Maksudnya Cuman kita lihat ya Oke nanti kita obrolin Siapa tau Nah kalo kayak gitu Dapet beasiswa segala siapa tau kan itu jauh lebih baik Dan bisa tetep basket Gitu ya Kita doakan Makasih kakak Gila 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 Kejauhan nih Kejauhan nih Oke udah 6 2 Gila 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 macht kalau gitu dikasih V2 trus ya apa aja kan? coba iya bagi doang ini perlu di cepat keras-keras kan? yah coba V2 yah, enakkan hahahaha Ushhhh waduh 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 ini apa? enakkan gak bisa kahan nih nampas nampas ya kalo kelepas kawasan, dua-dua ayo aku juga nampas dulu kak napas dulu kak oke capek lu, kawagi video-nya bagus banget loh, iya gak kak? mantap kamu udah tau kenapa sih? nambang, kalo gimana yang dikasih kamu shoot tuh? enggak eh itu bagus ya jadi, jaga NG itu konsepnya tau gak apa? defense kejut dah gitu nampak oh no, oh no, oh no enggak, enggak enggak, enggak yaaa sama lagi epic comeback tapi kudang-kudang siap kudang-kudang siap iyaaa eh iyaaa kudang-kudang iyaaa basket itu kalo kita latihan terus ya kan ininya udah sama mantap kawgi kira video-nya berapa kali lo kak tadi iyaaa lupa aja udah oke lah ya oke nah ini banyak yang nanya-nya justru ee... ini lucu ya kak, aku masih bucin tapi udah beda orang hehehe makanya jangan percaya sama LDR hahaha hahaha kebetulan aku kan nanti di sini ee... di Kanada jadi kayak ya udah jalanin aja LDR itu bukan tentang distance-nya tapi komitmen dari halo everybody gimana pas PDKT-nya siapa yang deketin duluan deketin sama kak Kokelfin kenalnya udah lama? kenal udah lama sih gara-gara UPH kah? UPH tau Kokelfin ya Kokelfin yang basket di luar terus kayak tau deketnya ya di UPH terus kemarin kan juga Komnas tuh pergi bareng jadi kayak iyaaa jadi awalnya bercanda bercanda eh ternyata akhirnya jadi yaaa dibaperan baperan gitu ya iyaaa hahaha iyaaa emang bener iya iya itu yaa dan sekarang ya udah dijalanin lah ya iya beda berapa tahun sih? dua oke Candy Angie ceritain pas foto sama Kim dan Bi ooooh iya iya Kim dan Bi pemain Korea iya jadi tuh kita baru selesai game versus japan iyaa terus kita tuh selesai malam kan kak iyaa jadi kita harus ya balik balik ke Ato Village tuh kita langsung ke dining hall iyaa dan pas banget jam kita main di lapangan yang lain itu Korea baru selesai main oke jadi kita kayak pas ketemu gitu kan kak iyaa nah itu jadi lucu kak dia tuh jalan cepet banget kak iyaa terus aku mikir kan kayak iyaa kapan lagi kayaknya itu kan udah hari-hari akhir kapan lagi kan ketemu Kim dan Bi iyaa jadi jalan cepet banget aku jadi setengah jogging gitu kak ngejar dia excuse me, can I have a picture with it? iyaa iyaa jadi akhirnya foto deh iyaa tapi ya ya kesempatan ya kalo kayak gitu karena kita ketemu sama pemain-pemain yang lebih senior pengalaman ada yang mereka sudah bermain di berbagai liga iyaa iyaa kan tapi sayangnya gak foto sama Limong sih kak Limong gak ya? kamu akhirnya siapa aja yang kamu foto? Hansu aku foto Hansu ya? wah tinggi banget ya Hansu itu pemain nomor 15 China yang sebenernya dari Asian Games 2018 dia juga udah dateng iyaa terus aku foto sama main Jordan juga yang oh sih itu yang Amerika iyaa si Ho Rolish Jefferson itu iya iyaa dia bagus banget baik yaa terus siapa lagi? hmmm basket itu aja suka aku banyak foto sama atlet Indonesia yang lain sih oh iya iya kayak Kak Ginti iya iya Mas Eko dari Rizky Rahmanu tanya dong histori dilatih Coach Lisa sama Coach Tiko Bang Ogi betul ya oh iya iya di bintang udah dulu kakak oke itu gimana? dulu itu kapan ya? wah itu awal aku main basket sih kak oh enggak awal aku main basket itu sama Kak Sesi temennya Kalisa jadi aku basic-basic sama Kak Sesi abis itu udah mulai bertambah umur di pelatih sama Kak Tiko sama Kalisa juga juga sempet iyaa sekalian pelatih-pelatih yang berjasa buat kamu dan kamu mau ya walaupun kamu ini masih perjalanan tapi kamu mau bilang terima kasih kepada siapa aja pelatih-pelatih yang paling impactful sih menurut aku Kak Sesi waktu kemarin aku pilih Kak Sesi Kak Sesi aku waktu kemarin kepilih nasional timnya senior juga langsung kepikiran kayak Kak Sesi oh dulu dia latih sama Kak Sesi kayak di.. dia pelatih kamu waktu di.. dulu aku Indonesia Muda Barat Barat ya itu yang pertama kamu terus gue gantiin nama jadi bintang muda sama Kak Sesi itu iya jadi dulu skipping juga diajarin sama Kak Sesi dia diterapin wah gendut wah itu masih inget banget sih kak iya 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 jadi kayak.. tapi dimotivasi gitu ya terima kasih banyak Kak Sesi aku terima kasih iya 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 udah lama gak ketemu? lama banget tapi kontek-kontek? masuk kontek-kontek masuk kontek-kontek ya balik lagi kamu sekarang punya dribble yang bagus punya basic yang bagus ya pasti juga karena pelatih yang bagus jadi kalo kita mau dapetin pemain yang bagus pemain yang mental bagus ya kita juga harus bina pelatihnya pelatihnya juga pelatih-pelatih yang bagus oke selanjutnya kamu selanjutnya oke 2019 kamu bilang mau kalo masih bisa ikutan FIBA U18 kak aku pengen tapi gak tau karena pandemi akhirnya waktu itu ikut ya gimnas U18 yang pas pandeminya ikut Kak? sebelum pandeminya sebelum pandeminya sebelum pandeminya oke aku pengen si James pengen Asian Games si gamesnya belum Asian Gamesnya udah oke terus malah dikasih lagi FIBA Asia Senior selanjutnya lulus dulu lah ya lulus pasti lulus kak iya aku gua basket banyak sih kak yang pertama lima pastinya pengen juara karena it's my last year juga kak terus mimpi aku di pon gede banget kak karena last pon itu aku dapet perunggu kak iya salah satu yang cukup mengecewakan ya orang kira DKI gitu ya pas aku dapet medali perunggu tuh aku langsung kayak gak bisa nih aku next pon harus kemas nih jadi mimpi aku di pon buat di pon itu gede banget oke liga mahasiswa juara pon juara itu ya pon nas yang terbaik aja setelah pon nas dan untuk tim nas tim nas pengen bisa terus ada di tim nas senior ya harus iya mau banget kak si games aku pengen punya medali sih kak iya iya it's my dream iya kamu belum punya Kaogi aja udah iya kak sabar ya kak nanti 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 ya mau ke Kaogi ya oke ini yang waktu Kaogi 1-on-1 sama Enji ini mau 1-on-1 sama Enji langsung manager tim nas yaitu Kho Itop bikin video dan pengen ngasih video ini buat Enji dia melihat bahwa Enji adalah pemain muda yang baru ya baru gabung juga lah gak pernah sebelum sama Kho Itop gitu kan jadi dia mau menyampaikan pesan-pesan untuk Kho Itop Halo Enji saya seneng banget kita udah bisa kerja sama dengan kamu di beberapa event terakhir kita di FIBA Asia Cup dan juga di Asian Games kamu nunjukin work ethic yang luar biasa dan saya bangga atas semua yang pencapaian tim kita juga kerja keras kamu dalam tim saya saat ini hanya mau memberikan beberapa pesan untuk kamu saat ini kamu sedang ada di atas saat kita di atas akan banyak atau ada beberapa orang yang akan tiba-tiba mendekatkan diri ke kita dan ke kamu tentunya dan menjadi tiba-tiba menjadi sangat baik banget ke kita secara berlebihan mungkin baiknya hati-hati dengan orang-orang seperti itu karena mereka punya niat terselubung kamu masih muda jalan kamu masih panjang prestasi kamu juga bagus jangan sampai karir dan hidup kamu dimodai atau dirusak oleh orang-orang yang mencari keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri mulai bangun pergaulan kamu dengan orang-orang yang mau nge-push kamu mungkin gak enak tapi orang-orang yang seperti itu akan membangun kamu mendorong kamu untuk menjadi lebih bagus lagi bukan orang-orang yang selalu bikin kamu ngerasa nyaman itu aja pesan saya juga harap mungkin ke depannya kita bisa kerja sama lagi mungkin juga saya akan diganti ya apapun itu saya bangga dengan kamu terima kasih tapi itu pesan-pesan dari seorang kakak seorang ayah ya semua di olahraga kadang kita lagi dalam posisi yang baik banyak orang-orang yang nanti takutnya memanfaatkan terus pergaulan harus baik jangan sampai nanti rusak apapun bisa merusak badan kamu merusak pikiran kamu dan lain-lain ya pokoknya selalu dekat sama orang tua selalu dekat sama keluarga dekat sama Tuhan ya ya kakak terus kalau tadi Ko Itop bilang kita ketemu lagi atau gak ketemu lagi kalau kamu harapannya adalah ketemu lagi tetep ya manajer timnas ya tetep ya tetep lu gak boleh keluar dari basket putri gue juga akan membuat lu gak bisa keluar dari basket putri ya terbaik buat Ko Itop iya, siap oke LDR atau deketan? deketan ada pengalaman jelek dengan LDR? enggak, tapi lebih enak deketan aja kakak yang malah itu putri aja, putri aja oke, pertanyaan selanjutnya pilihannya ini, ini Oki tahu dua-duanya kamu pengen tapi kalau tiba-tiba waktunya bersamaan main di timnas sama main di pon kok aku tuh pengen banget gak? aku pon ke antut enggak, gak akan bareng karena aku yakin kok timnas ya timnas ya timnas ya tapi gak akan bareng kan? iya gak akan bareng kan? tapi kalau ada yang level lebih tinggi ya yang lebih tinggi dong iya dong iyalah selang cowok tinggi atau selang cowok biasa aja cowok tinggi? wiii ya dulu biasa aja ha 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 kak aogi banget kak aogi banget enji pernah ngasih jersey ini ingetin lagi dong ini apa? Asian School Games itu? Asian School Games 2017? iya ini ini berarti jersey pertama kamu pakai Indonesia dong? iya kamu udah kasih kak aogi loh gak apa-apa ya? gak apa-apa ih gila sumpah ji, dulu tapi 2-3 ji kenapa? karena aku big fan of Lebron James oh iya betul jadi waktu itu ngomong dulu oke oke tapi sekarang minja 14 karena oh papa papa dulu balap motocross 14 iya ji kak aogi pengen pengen diteretangan lagi tapi nanti kalau kak aogi punya jersey kamu nanti kak aogi mau buka datangan juga ya boleh kakak gimana kakak disini aja oke ya jadi berawal dari jersey ini 2017 enji gak pernah kepikiran tiba-tiba di 2023 dia udah main di Asian Games schoolnya ilang karena udah gak school udah gak school udah gak school oke thank you ini kak aogi mau ngasih cross kaki one on one dari stay hoops yeay thank you lalu juga ada masker juga ya dari one on one ada tas one on one belum ya udah dapet belum tas one on one bisa buat cepat juga shooting shirt wah cukup aja ini M cukup cukup udah kurus hahaha kita kan sama-sama kurus yes kak aogi kan seorang ambasador dari groups indonesia kan udah 3 tahun jadi nanti ada hadiah spesial juga buat enji dari groups indonesia terimakasih kakak ini dulu banyak ya terus 14 wah warna putih aku ingat iya putih ya enji agak gede atau gak apa-apa lagi biarin tuh ya oke enji ini buat enji siap terimakasih kakak terimakasih udah pokoknya sekian lagi enji kak aogi adalah orang yang paling bangga juga ngeliat kamu kita sering komunikasi terus jangan bosen kalo kak aogi DM atau WA iya kak tenang aja ya pokoknya kak aogi pengen liat kamu terus makin lama makin bagus mau gak mau kelamaan kamu jadi senior kamu juga jadi senior yang baik senior yang bisa terus memberikan pengalamannya value yang baik buat adik-adiknya nantinya oke sukses video ini akan WAI keluarin lagi satu kamu juara 5 atau juara 4 amin WAI keluarin lagi jadi itu target kamu oke oke uang semua juara 4 aja 5 gak usah ayo iya duit yang lebih gede bonusnya haha haha ha dadah tapi lima juga boleh iya ya dadam tadi iya bye 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 sabe si games amin Ntar aku bawa medalinya Kalo di bench aku paling berisik kan Kaya defense Kaya teriak-teriak Terus kalo lagi teriak tiba-tiba Defense, cemalin JG, main Enjil langsung, defense Aku jadi nervous banget Mukanya kaya langsung dari yang ceria gitu Jadi kaya Pro gak promo gitu